Komunitas Vietnam sedang heboh akibat kejahatan keji baru-baru ini yang telah mengguncang negara tersebut, yaitu pembunuhan Ho Yen Nhi, yang dikenal atas penampilannya yang luar biasa dalam kontes Aodai Vietnam 2022. Dia baru berusia 17 tahun ketika ditemukan tewas. Saat rincian mulai terungkap, gambaran mencekam tentang peristiwa seputar kematiannya menjadi jelas. Pengungkapan kematian Nhi yang mengerikan terungkap setelah seorang nelayan setempat dan istrinya menemukan pemandangan yang mengerikan. Kurang dari sebulan yang lalu, pada tanggal 13 Oktober, mereka menemukan sebuah kaki yang terpenggal di sungai merah, sebuah penemuan mengerikan yang menyebabkan ditemukannya lebih lanjut kepala dan kaki lainnya yang terpenggal. Yang menambah penderitaan keluarga Nhi, gambar jenazahnya yang dimutilasi tersebar di platform media sosial. Hari ini, mari kita bahas kasus kematian tragis Ho Yen Nhi. Semuanya dimulai ketika Pak Tramandat, seorang nelayan berusia 31 tahun dari Lin Nam, Hanoi, sedang melakukan perdagangannya di sungai merah di Ton 2 Giangchao, distrik Gialam. Sekitar pukul 12.30 siang pada 13 Oktober, dia dan istrinya memulai perjalanan untuk memancing ikan di sungai, seperti yang mereka lakukan berulang kali sebelumnya. Tapi pada hari itu, takdir berkata lain. Tak lama setelah memancing, mereka melihat sebuah benda aneh terombang ambing di air sekitar 30 meter dari tepi sungai. Sekilas, itu menyerupai kaki manekin. Tetapi ketika mereka mendekat, kenyataan kelam muncul. Itu adalah anggota tubuh manusia asli. Bapak Tramandat, yang familiar dengan kondisi sungai yang tak terduga, tidak langsung terkejut, menganggap bahwa itu mungkin hasil tragis dari seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Namun anggapan tersebut segera sirna ketika seorang nelayan lain di sekitarnya memperingatkan tentang kepala manusia yang terjebak di tepi sungai. Dengan bertambahnya temuan-temuan suram, Bapak Tramandat menyadari bahwa ini bukanlah kecelakaan, melainkan kejahatan. Dia tidak membuang waktu dan langsung memberitahu polisi. Ketika kembali ke lokasi sekitar pukul 15.30 bersama istrinya, Bapak Tramandat melihat pemandangan yang tidak biasa, yaitu sebuah area yang penuh dengan lalat. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam, memindahkan beberapa batu dan selimut tua, lalu menemukan area yang baru saja dicor dengan semen. Merasa ada yang tidak beres. Dia segera menghubungi polisi lagi. Direktur kepolisian Hanoi yang memahami gawatnya situasi ini memberitahu para petinggi di Kementerian Keamanan Publik. Seorang perwira polisi, senior, dan kepala investigasi dikirim ke tempat kejadian tanpa penundaan. Di bawah bimbingan wakil direktur, polisi kriminal berkoordinasi dengan penegak hukum setempat dan tim forensik untuk mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan dengan mengikuti semua protokol hukum. Setelah menerobos semen, mereka menemukan lebih dari sekedar TKP yang mengerikan. Mereka menemukan tubuh korban, diselimuti selimut lain, dan diikat dengan tali. Sungai yang damai telah membongkar rahasia gelapnya, dan bagi bapak Tran dan istrinya, ini adalah perjalanan memancing yang takkan pernah terlupakan. Polisi melakukan pemeriksaan forensik di TKP pada sore itu juga. Mereka memperluas pencarian dan menemukan beberapa bagian tubuh manusia yang terpisah. Otopsi mengungkapkan bahwa korban adalah seorang wanita muda yang diperkirakan berusia awal 20-an, tanpa pakaian, dan tubuhnya sudah mulai membusuk. Setelah penyelidikan di tempat kejadian, sisa-sisa tubuhnya dikirim ke Rumah Sakit Umum Duk Giang untuk diawetkan. Pihak berwenang setempat kemudian mengkonfirmasi bahwa korban adalah seorang peserta kontes kecantikan di Vietnam. Investigasi menunjuk Ho Yen Hi sebagai korban kelahiran 2006 dari Badin, Hanoi, yang memang pernah menjadi runner-up kontes kecantikan. Dalam perkembangan yang mengerikan, terungkap bahwa dia telah dibunuh dan tubuhnya dipisah menjadi beberapa bagian dalam upaya untuk menyembunyikan kejahatan. Sebelumnya pada tahun 2023, Ho Yen Hi yang berusia 17 tahun tampil mengesankan di Festival Vietnam Ao Dai 2022, meraih gelar juara kedua di tengah persaingan yang ketat. Terkenal karena penampilannya yang sejak awal menonjol, Ni adalah seorang siswa di Akademi Teater dan Sinema Hanoi. Dia juga terlibat dalam dunia seni, berkecimpung dalam bidang modeling dan acting. Setelah kesuksesannya dalam kontes kecantikan, Ni mengalami peningkatan peluang, seperti tampil dalam fashion show, photoshoot, dan brand endorsements. Dia aktif dalam komunitasnya dan sering memperlihatkan kegiatan amalnya di media sosial. Tragedi meninggalnya Ni diperburuk dengan pelanggaran privasi yang mengganggu dan tidak diinginkan. Di zaman di mana media sosial menjangkau sudut-sudut kehidupan yang paling intim, kesedihan keluarga semakin diperparah dengan beredarnya gambar jenazah Ni yang membusuk di berbagai jaringan media sosial. Keluarga Ni telah membuat keputusan untuk mengkremasi jenazahnya. Pada pemakamannya, Ibu Ni bercerita tentang putrinya yang tinggal sendiri di rumah kontrakan selama beberapa bulan dan tidak dapat dihubungi lagi sejak tanggal 11 Oktober. Pada tanggal 14 Oktober, polisi memintanya untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Dengan sekali melihat foto, tato terkenal bunga teratai di pergelangan kaki kanannya sudah cukup bagi ibunya untuk mengenalinya. Barulah setelah adanya konfirmasi DNA, kebenaran mengerikan tersebut diterima sepenuhnya. Ibunya menceritakan bagaimana setelah kontes, Ni melakukan berbagai pekerjaan dan menjalani kehidupan yang tenang. Kompleksitas kasus ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi badan kepolisian kriminal dan metode mengerikan yang dilakukan tersangka membuatnya mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Polisi Hanoi bertekad untuk mengungkap kasus ini dan meminta dukungan polisi di 63 provinsi untuk menemukan sisa-sisa korban. Ratusan petugas dikerahkan untuk pencarian yang luas. Setelah memastikan identitas korban, tim investigasi menggunakan berbagai teknik profesional, mulai dari analisis forensik hingga kimia, untuk menentukan dan menangkap pelaku. Pada pukul 11 malam pada tanggal 14 Oktober, setelah verifikasi intensif dan upaya penyelidikan, pasukan gabungan kepolisian Hanoi dan kepolisian Provinsi Taibin menemukan dan menangkap tersangka Ta-Dui Khan, seorang pria berusia 38 tahun dari Provinsi Taibin yang diketahui sebagai teman ayah korban. Khan ditemukan di rumahnya sendiri, di mana dia melakukan upaya sia-sia untuk melukai dirinya sendiri ketika polisi mendekat. Dia segera diberikan perawatan medis darurat dan tetap berada di bawah pengawasan ketat oleh pihak berwenang. Selama konferensi pers pada sore hari tanggal 16 Oktober, Mayor Jenderal Nguyen Tan Tung, Wakil Direktur Kepolisian Hanoi, mengumumkan bahwa proses hukum telah dimulai terhadap tersangka atas pembunuhan peserta kontes kecantikan berusia 17 tahun. Polisi mengungkap, tersangka menjalin hubungan dekat dengan korban sejak awal tahun 2023. Mereka sering terlihat bersama dan pada hari pembunuhan, keduanya bahkan makan bersama sebelum Khan memikat korban ke ruangan pribadi di mana dia melakukan kejahatan. Setelah kematian korban, Khan mengakui hubungan dekat mereka. Namun, status hubungan mereka masih dalam penyelidikan karena korban tidak dapat lagi memberikan keterangan dan Khan hanya mengakui adanya persahabatan yang erat. Selama penyelidikan, polisi Hanoi menemukan bahwa tersangka sebelumnya telah meminjamkan 50 juta dong Vietnam kepada korban. Meskipun diminta berkali-kali untuk melunasi utangnya, namun dia belum melunasinya. Pada malam tanggal 10 Oktober, sebuah pertengkaran tentang utang yang belum dibayar memanas selama pertemuan di apartemen Khan. Setelah makan malam bersama, korban kembali bersama Khan ke rumahnya. Disitulah pertikaian semakin memanas. Di tengah keadaan memanas, Khan menyerangnya dengan pisau besar, menyebabkan luka tusukan fatal di dadanya. Khan kemudian memindahkan tubuh korban dari kamar tidur ke kamar mandi. Lalu dia memisahkannya menjadi beberapa bagian dengan pisau daging. Dia menempatkan bagian tubuh tersebut ke dalam kotak styrofoam putih dan menyewa taksi untuk mengangkut dia dan kotak itu ke sekitar Myoban. Setelah taksi pergi, Khan membawa kotak itu ke Sungai Merah, menyebarkan beberapa sisa-sisa di air dan mengubur yang lain di sepanjang tepi sungai. Untuk menghindari deteksi, Khan kembali ke tempat persembunyian tersebut pada pagi hari tanggal 13 Oktober dan menutupi sisa-sisa itu dengan semen. Setelah menyembunyikan bukti kejahatannya, Khan melarikan diri ke kampung halamannya di distrik Kianshuong di provinsi Taibin dengan bus. Tersangka sebelumnya dikenal di komunitasnya sebagai individu yang tidak memiliki riwayat kriminal. Khan pindah ke Hanoi bersama keluarganya untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Setelah menikah, dia kembali sebentar ke kampung halamannya sebelum kembali ke Hanoi bersama istrinya. Digambarkan sebagai sosok yang tinggi dan tampan dengan istri yang baik, keterlibatan Khan dalam kejahatan brutal tersebut mengejutkan komunitas lokal Hong Tai. Wakil Direktur Kepolisian Hanoi menyebutkan bahwa Khan telah berpisah dari istrinya dan tiga anak mereka. Latar belakang profesional Khan mencakup pengalaman sukses dalam elektroplating emas dan perak serta bekerja dalam industri keramik di dekat bisnis pamannya. Pada akhirnya, dia mengurangi keterlibatannya dalam perdagangan ini, menyerahkan pesanan kepada orang tuanya, sementara dia memperluas minatnya ke bidang lain. Dia mengelola tempat karaoke, klub bir, dan ikut serta dalam kegiatan lokal seperti memancing dan adu ayam. Ketika proses hukum berjalan dan pihak berwenang bekerja dengan cermat untuk mengembangkan kasus mereka, tersangka masih ditahan, namun belum didakwa secara resmi. Dengan sifat kejahatan dan bukti yang dikumpulkan, kemungkinan besar dia akan menghadapi sejumlah tuduhan serius yang sesuai dengan keparahan pelanggaran tersebut. Pengacara Jang Fan Chuong memperkirakan pelaku akan menghadapi hukuman berat. Kepala Kantor Hukum Chin Fab memperkirakan bahwa dengan mempertimbangkan hasil penyelidikan awal, pihak berwenang akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Khan atas pembunuhan berdasarkan pasal 123 KUHP tahun 2015, yang diubah pada tahun 2017. Dia mencatat, hukuman maksimal berdasarkan pasal ini bisa berkisar antara 12 hingga 20 tahun penjara, hingga penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Pak Chuong menyatakan bahwa jika kejahatan tambahan terungkap selama penyelidikan pembunuhan, dakwaan tambahan akan diajukan. Pelaku lain, jika ditemukan, akan menghadapi penuntutan. Masyarakat yang masih terguncang oleh kejutan dari tindakan yang begitu keji, memandang sistem peradilan dengan penuh harap, mencari jaminan bahwa hukum akan diterapkan sepenuhnya. Kematiannya yang terlalu dini, yang ditandai dengan kekerasan dan tragedi, tidak hanya meninggalkan kekosongan di hati orang-orang yang mengenalnya, tetapi juga membuat orang-orang asing tersentuh oleh kisah tersebut. Di hadapan tindakan yang begitu tercelah, harapannya adalah agar proses hukum dapat berlanjut tanpa penundaan atau prasangka menuju putusan yang adil yang menegakkan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan. Itu saja untuk kasus hari ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan tekan tombol subscribe.